Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemirsa hingga hari ini sudah mencapai 57,7 persen. Tingginya angka ini membuktikan keseriusan Pemkap dan masyarakat Tanja Barat dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sejak didistribusikan vaksin tahap 1 pada akhir Februari 2021 lalu, Dinas Kesehatan Tanja Barat gencar dan langsung mengatur jadwal pelaksanaan vaksinasi tersebut terhadap TNI, Polori, Pelayanan Publik, Lansia, Rumaja, dan Masyarakat Tanjung Jabung Barat. Dalam kesempatan ini, Kasih Survei Imunisasi Dinas Kesehatan Tanja Barat seharusnya dimenuturkan bahwa vaksinasi tahap pertama dan tahap kedua telah mencapai 136.686 orang atau 57,7 persen. Sementara untuk target pemerintah pusat yakni 70 persen. Dalam upaya mencapai target tersebut, pihaknya saat ini tengah gencar melakukan jemput pola. Tingginya capaian vaksinasi tahap 2 yang sudah mencapai 57,7 persen tersebut, menandakan jika Pemkap dan masyarakat Tanja Barat serius dan mendukung penuh upaya dari pemerintah pusat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 Tanja Barat. Satu September itu dosis satu kita sudah 57,7 persen. Kemudian dosis kedua 36,38 persen, dosis tiga sudah 77 persen nakes yang sudah diimunisasi vaksin dosis tiga. Jadi kalau dosis satu itu setelah 136.686 yang sudah diimunisasi dosis satu. Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat yang belum divaksin untuk dapat segera melakukan vaksinasi serta ikhtiar bersama dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19.